Daun menguning Dahannya lemes Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Ikuti terus videonya, jangan di skip ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry Di channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini Saya mau ngasih tau teman-teman Bagaimana cara mengatasi daun anggur yang tiba-tiba menguning Ini seperti contoh Seperti ini ya teman-teman Bisa dilihat disini Untuk sekelilingnya atau daunnya ini menguning Sedangkan seratnya ini masih hijau ya Ini adalah tanda-tanda pohon anggur teman-teman Ini kekurangan unsur hara Nitrogen Unsur hara terutama nitrogen Nah bisa dilihat disini ya Untuk daunnya menguning Tapi untuk seratnya bisa dilihat berwarna hijau Ini harus segera teman-teman atasi Berbeda sekali dengan yang di atas ya Bisa dilihat Ini untuk daunnya sudah lebar-lebar Dan juga hijau segar Karena kalau tidak ditangani Nanti Daun yang keluar baru atau tunas barunya Ini tidak akan lebar maksimal Dan akan cenderung Menguning lagi Nah ini adalah pohon trans Usia tanamnya baru 1 bulan Ini saya tanam 6 November 2021 Dan tepat hari ini minggu berarti ini 1 bulan tanam Kenapa ini menguning ini bisa terjadi Karena untuk biasanya saya Saat saya tanam bibit anggur baru Itu saya pupuk biasanya mulai saat 1 bulan setelah tanam Namun untuk anggur trans ini Setelah 2 minggu setelah tanam Ternyata Kuningnya cukup Mengkhawatirkan ya Berarti ini Sangat kekurangan unsur nitrogen Makanya Segera saya lakukan pemupukan Saat 2 minggu setelah tanam ya Dengan dosis yang rendah Jadi untuk NPKnya saya menggunakan setengah sendok Magnesium sulfatnya saya menggunakan seperempat sendok Makan Juga asam humatnya seperempat sendok makan Saya larutkan ke dalam 5 liter air Nah jadi Saya mulai pemupukan dengan dosis rendah Padahal biasanya saya memulai memupuk itu Setelah 1 bulan tanam Tapi karena saya lihat Pohonnya Sangat-sangat kekurangan Unsur hara Jadi Setelah 2 minggu Segera saya melakukan pemupukan Dan ini Sudah saya aplikasikan Pemupukan Pertama Berarti ini sudah 2 kali Aplikasi Dan hasilnya Alhamdulillah Setiap Terubus baru Atau daun-daun baru yang tumbuh Ini Sudah mulai Sehat Dan juga Bisa melebar Jadi teman-teman Kalau mendapati pohon anggurnya seperti ini Teman-teman harus segera melakukan pemupukan Pemupukan dengan dosis yang kecil dulu Nah nanti setelah Pohonnya sudah mulai tinggi Ini bisa teman-teman lakukan pemupukan 2 kali lipat Nah ini juga ada contoh lagi Ini adalah anggur Everest ya Ini sama juga Ini saya lakukan setelah 1 bulan penanaman Dan yang terjadi kuning Hanya Di bagian bawak saja Setelah nyampe ke atas Ini sudah Hijau dan segar lagi Ini saya tanam tanggal 18 Oktober 2021 Ini berarti Sekarang memasuki Hampir 2 bulan Ini karena Saya buat agak tinggi ya Bisa dilihat ya Untuk atasnya sudah Hijau dan lebar-lebar Segar Tidak seperti yang bagian bawah Nah ini yang kuning-kuning ini juga dibiarkan saja Nanti lama-lama Juga akan gugur dengan sendirinya Jadi gak usah khawatir Teman-teman kalau Daun anggurnya Menguning Seperti itu ya Jadi untuk Ciri-ciri pohon anggur Kurang unsur hara Terutama nitrogen ini Seperti ini ya Menguning tapi Untuk bagian seratnya Terlihat hijau Dan jauhnya Bisa dilihat disini lemes ya Karena teman-teman harus Segera melakukan pemupukan Kalau tidak Bukan tidak tumbuh ya Tapi setiap Pertumbuhan atau terubus barunya Nanti tidak akan melebar dengan sempurna Dan cenderung akan langsung menguning Berbeda dengan Setelah kita Lakukan pemupukan ya Bisa dilihat Tunas-tunas air juga tumbuh dengan bagus Pertumbuhannya juga Mantap Nah bisa dilihat disini Atau bisa disebut dengan Vigor Ini kalau Pucuknya ini terlihat melengkung Seperti ini Ini tanda-tanda Pohon teman-teman ini Sudah sehat ya Kemudian untuk seluruhnya Bisa dibuangin saja Untuk memicu pertumbuhannya agar bagus ya Nah inilah jawaban untuk bagaimana cara mengatasi pohon anggur yang tiba-tiba menguning ya Jadi tidak usah khawatir ya teman-teman Untuk solusi Kalau pohon anggurnya daunnya seperti ciri-ciri yang saya berikan tadi Ini teman-teman langsung saja melakukan aplikasi pemupukan Nah kemudian nanti setelah pohonnya sudah memanjang Kalau saya biasanya patokannya setelah 2 bulan tanam Ini bisa Teman-teman lakukan 1 sendok NPK Setengah sendok magnesium sulfat Dan setengah sendok asam humat Dalam 5 liter air Setiap 1 minggu sekali Ya mungkin sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Agar channel ini makin maju dan berkembang Untuk yang sudah subscribe Saya usahakan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran dari saya Ferry Banyumas, Jawa Tengah